Intro 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 Topo Warta Konnichiwa Balik lagi di channel gua, General Widget Universe Tempatnya gua pamer apa aja kalian Cepatnya, minggu kasih kudasai Intro Oke, hari ini kita unboxing Yang murah-murah meriah aja ya Biar kalian-kalian yang sobat kismin ini Bisa ikut merasakan kebahagiaan mengkoleksi Mainan ya guys, karena koleksi yang bagus Itu gak harus mainan-mainan mahal ya guys Yang murah-murah pun bisa bagus Kalau kita pintar-pintar milih koleksinya Eh, soo narimasu ka Nah di video kali ini gua akan pamerin Salah satu koleksi Kamen Rider Yang cukup murah harganya Harganya cukup terjangkau, tapi cukup seru juga Guys buat di koleksi, ini kayaknya gua mau Ngumpulin satu-satu kalau misalnya Nantinya cukup lengkap ya, untuk seri motornya Shado X Fold 6 Kamen Rider Agito And Majin Tornador Yes Shado X Fold 6 ini totalnya ada 6 box set ya mestinya Tapi ini gua cuma ambil 3 Untuk yang Kamen Rider Agito Sama motornya si Majin Tornador Ini berarti kalau kalian mau ngumpulin Agito sama motornya aja Kalian cukup beli yang nomor 1 Nomor 4 Sama nomor 5 guys Jadi yang nomor 1 ini Agitonya Dan yang nomor 4 sama 5 ini Majin Tornadornya guys Ini dibagi jadi 2 box Yang pertama itu side A Ini bagian depan motornya Yang kedua itu side B Side B untuk bagian belakang motornya ya Oke biar gak pada penasaran kita langsung cek aja Figur murah ini kualitasnya kayak apa Come on guys Oke yang pertama gua akan buka itu yang si Kamen Rider Agitonya ya guys Kita lihat kayak apa ini si Kamen Rider Agito seharga 100 ribuan Ini ternyata isinya dipisah jadi 3 part ya Yang ini bagian badan Bagian kepala Ini coba gua langsung pasang aja ya Nah gini Kita dapet set tangan ya Ini sepasang tangan mengepal Pasang tangan relax Sama sepasang tangan yang buat pegang stang motor ini Contoh ini gua pasang yang tangan relaxnya dulu ya Wow sugooi Sekilas sih ini keliatan keren loh guys Minusnya itu cuma ada di belakang bodinya yang polos Gua ada lubang buat pasang stand kali ya Untuk bagian depannya sih ini cakep banget ya Buat harga 120 ribu Warna emasnya ini kinclong banget Keren-keren Nah ini kita juga dapet slot Buat naro tangan-tangan yang ga dipake ya Jadi biar ga pada ilang-ilangan Kalian colok aja semuanya disini Biar ga kepisah-pisah Ini figur sih bener-bener kecil banget ya Tingginya itu cuma sekitar 11 cm aja Ini kalo dibandingin sama SHF Agito yang old version Untuk artikulasinya ini juga ala kadernya aja ya Namanya juga candy toy Yang penting ini bisa digayain Pas naik motor aja nantinya Oke next kita buka yang nomor 4 ya Ini side A Jadi bagian depan dari machine tornado ya Nah lihat kayak apa isinya Nah ini kita dapet permen karena ini candy toy ya Tapi gua ga berani makan si permennya Karena gua ga tau ini kata luar saja kapan Nah ini semua part yang kita dapet di side 4 Kita coba rakit ya Ini yang side A Aduh anjrit ini sih kayaknya ribet banget nih ngerakitnya Oke ini gua coba rakit satu persatu ya Hehehe Buat yang sering rakit model kit mungkin ini ga terlalu rumit kali ya Tapi buat gua yang jarang main model kit kayak gini Liat manualnya aja udah jiper duluan guys Hehehe Tapi gapapa kita coba ikutin satu persatu ya langkahnya Ini gua rakit kurut ya Sesuai sama langkah-langkah yang ada di kertas panduannya tadi Oke terakhir kita buka yang nomor 5 Ini untuk side B dari machine tornado ya Jadi bagian belakang motornya Kita dapet untuk side B nya Kayaknya lebih ribet yang side A tadi ya Ini yang side B kayaknya ga gitu susah Nah sambil nunggu gua rakit side B dari machine tornado ini Buat kalian yang baru bergabung di channel gua ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang warna merah di kanan bawah kalian Dan klik juga tombol loncengnya Biar kalian selalu dapet notifikasi setiap kali gua upload video-video baru Oke thank you Sodo X Kamen Rider Agito dan Majin Tornador Gimana guys menurut kalian keren banget kan ya Ini Agito sama Tornador nya gua beli di toko kepisah ya Nomor 1 Agito ini gua beli seharga 120 ribu rupiah Dan box nomor 4 sama 5 itu gua beli satu set seharga 160 ribu Berarti satu box nya itu sekitar 80 ribu ya Kalo kalian nonton Kamen Rider Agito Kalo kalian nonton Kamen Rider Agito Ini kan bisa dipakai buat finishing nya ya Nah kalo menurut kotaknya sih ini juga bisa ditransform Untuk jadi finishing move nya Agito ya Kita coba ya guys Jadi kita mesti pasang 2 part ini ya Yang dapet di box nomor 4 Kita lepas dulu part-part nya ya Bagian tutup tanki nya ini kita ganti jadi stand kaki Terus buat tiang depan nya ini Kita ganti part ini Nah Bagian tengahnya ini dicabut Terus kita masukin ke 2 lubang yang di belakangnya guys Dan terakhir kita tinggal pasang ban belakangnya di posisi miring Nah jadi deh Oke ini gua coba pasang si Agito nya ya Wow sugooi Ini alternatif yang cukup bagus ya Daripada harus beli motor SHF Yang harganya udah buat level Sultan Gua cukup rekomendasikan sih Buat kalian yang budgetnya pas-pasan Ini keren banget sumpah Oke sampai disini video hari ini Kalian ada penanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya guys Sampai ketemu di video selanjutnya See you and bye bye